Halo Artamiaus, kalau Artamiaus pernah atau sering main ke Calicovis, kafe kucing di daerah BSD Serpeng, pastinya akan familiar dengan poster ini. Poster untuk tidak memberi makan Frosty, si bajak laut gemes yang gembul. Tapi, apakah ada Artamiaus yang bertanya-tanya kenapa Frosty tidak boleh diberikan snack? Yuk kita obrolin bareng! Berdasarkan informasi yang didapat dari pemilik Calicovis, Kak Mira, Kak Mira, Frosty menderita Feline Immunodeficiency Virus, atau yang lebih umum disebut FIV. FIV ini seperti penyakit AIDS pada manusia yang menyerang sistem imun. Selain FIV, Frosty juga menderita gagal ginjal yang membuat Frosty tidak boleh makan sembarangan. Penyakit Frosty pertama kali diketahui oleh Kak Mira ketika Frosty tiba-tiba lemas seharian dan tidak mau makan. Khawatir, Kak Mira cepat-cepat membawa Frosty ke dokter hewan. Dari diagnosa dokter hewan baru diketahui bahwa Frosty ternyata sakit. FIV dan gagal ginjal, seperti layaknya AIDS dan gagal ginjal pada manusia, tidak dapat disembuhkan. FIV yang diderita Frosty membuatnya lebih mudah sakit, serta lebih rentan dengan infeksi-infeksi. Sementara gagal ginjal yang diderita Frosty membuat sistem pencernaan Frosty tidak dapat memproses makanan dengan baik. Yang dapat dilakukan kelicophis untuk Frosty adalah dengan menjaga porsi makanan dan jenis makanan Frosty, serta memberikan Frosty obat-obatan untuk penyakitnya, dan vitamin untuk menunjang sistem imunnya. Maka dari itulah, poster permintaan untuk tidak memberi makan Frosty tersebut dipasang untuk menjaga kesehatan Frosty. Kucing yang memiliki penyakit seperti Frosty harus benar-benar menjaga makanannya, serta harus minum obat secara teratur. Meskipun FIV tidak menular kepada manusia, FIV masih dapat menular ke kucing lain melalui luka gigitan, air liur, dan darah. Maka dari itu, untuk artamios yang memiliki anabul di rumah, artamin sarankan untuk mandi dan membersihkan diri lebih dahulu setelah bertemu Frosty. Apabila anabulmu tiba-tiba lemas seharian dan tidak mau makan seperti gejala awal yang dialami Frosty, saran artamina adalah untuk membawa anabul langsung ke dokter hewan ataupun ke puskesmas hewan yang terdekat dengan artamios. Usahakan untuk tidak langsung memberikan obat kepada anabul tanpa saran dokter hewan, sebab pengetahuan kita tentang anabul sangat terbatas. Akan lebih baik untuk menyerahkan kesehatan anabul kepada ahlinya. Semoga kisah Frosty bisa membantu artamios yang anabulnya memiliki penyakit serupa agar tidak putus asa dan tetap terus berusaha untuk kesembuhan anabul tersayang. Semoga membantu! Terima kasih telah menonton!